oke semuanya kembali lagi bersama pras tv nah di video kali ini mimin akan melanjutkan spoiler sauland mimin menegaskan sekali lagi ini merupakan spoiler jika kalian ada yang bertanya bang kenapa videonya kau diulang-ulang nah untuk videonya ini hanya vortex dan memang yang belum keluar dari pihak studionya Oke let's go di spoiler sebelumnya kita telah melihat bagaimana adegan tang hau saat mengalahkan dolo buaya emas hanya dengan tiga kali serangan kemudian setelah tiga kali serangan tang hau tangshan dan dolo pedang kembali ke kempasukan kerajaan FN2 kali ini mereka akan melaksanakan rapat pembahasan mengenai cara menerobos jaling pas nah sebelum masuk ke spoiler terbarunya kita intro dulu cuy oke langsung saja masuk ke pembahasannya di dalam rapat tersebut tangshan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah cara mendengar itu semua mata tertuju padanya akan tetapi saat ini tangshan akan memberi tahu cara ini kepada kaisersubeng ayahnya pamannya kemudian grandmaster mendengar perkataan tangshan semua orang yang tidak bersangkutan diperintahkan oleh kaisersubeng untuk beristirahat dengan penuh penasaran pasukan dan para petinggi yang tidak disebutkan namanya kembali ke kem mereka masing-masing setelah semuanya pergi grandmaster seketika tahu bahwa tangshan akan membahas tentang peringkat dewa level 100 tersebut mendengarkan perkataan grandmaster mata tanghou dan tangshan seperti telah memahami sesuatu hanya kaisersubeng masih tampak kebingungan tangshan lalu menjelaskan kepada syubeng bahwa asalnya setiap 10 level guru roh meningkat akan mendapatkan satu cincin roh syubeng menganggu kemudian perlahan mulai memahami perkataan tangshan setelah ia memahami seketika ia terkejut bahwa tangshan ingin menembus level 100 tangshan lalu mengatakan bagi para master roh menembus level 90 merupakan impian seumur hidup mereka akan tetapi level dolo bukanlah batas dari dunia kultivasi dan level 100 lah penghalang awal untuk memiliki kekuatan sejati tangshan lalu menjelaskan bahwasannya saat ini ia sudah menjadi peneru salah satu dewa yaitu Dewa Laut hanya terdapat dua ujian lagi untuk menembus level 100 setelah menjadi dewa maka untuk menembus dia limpas pasti tidak akan ada masalah mendengar penjelasan sederhana dari tangshan subeng terjatuh lemas ia terkejut bahwa di dunia ini benar-benar ada dewa melihat reaksi subeng tangshan menjelaskan bahwa sebutan dewa hanya makna saja mereka sama seperti seorang dolo subeng perlahan menjadi tenang ia ingin mengetahui seberapa kuat dewa itu akan tetapi tangshan tidak terlalu tahu soal kekuatan sejati dari seorang dewa subeng menanyakan kepada tangshan berapa lama tangshan akan menembus level itu setelah menyelesaikan ujian ujian yang tersisa kemudian tangshan mengatakan ia cukup yakin 70% akan lolos dua ujian dewa laut ini melihat tangshan ingin pergi subeng mengkhawatirkan bagaimana nantinya semangat pasukan kerajaan nevendo ketika tangshan pergi namun tangshan menyambut bahwa sekti hutan disini akan membantu yang mulai jangan khawatir tangshan dan kawan-kawannya akan mulai berangkat kembali ke pulau dewa laut ketika kondisi tubuhnya membaik sebenarnya grandmaster mengkhawatirkan saat tangshan ingin menembus level dewa tersebut namun tangshan menenangkan grandmaster bahwa ia tidak ada pilihan lain dan saat ini kekuatan kekaisaran roh sangat tangguh lalu tanghou juga berpikiran sama dengan grandmaster karena untuk menembus level dewa itu sangat sulit bahkan kakeknya tangshan juga demikian akan tetapi tangshan menunjukkan ekspresi tegas dan meyakinkan ayahnya dan sebelum itu tangshan akan menyelesaikan cincin roh pada martil sol palu hautiannya lalu tanghou perlahan mengangguk dan memegang pundak tangshan juga memberikan kekuatan rohnya untuk penyembuhan tangshan seketika tangshan merasakan hatinya hangat saat ayah menyentuhnya tak lama kemudian grandmaster grandmaster menanyakan kepada tangshan bagaimana ayahnya tanghou dapat mengalahkan dolu buaya emas sebelumnya tangshan sedikit paham ayahnya hanya menggunakan gerakan sederhana namun ayunan itu terdapat ledakan kekuatan yang dasyat seketika tanghou memandang ke arah tangshan tangshan berkata ajari dia kemudian tangshan membawa grandmaster untuk keluar dan membiarkan tangshan dan tanghou di dalam tenda tangshan masih penasaran apa yang akan diajarkan oleh ayahnya ini teknik ledakan yang digunakan tanghou adalah keterampilan rahasia milik sekte hautian sekarang token waran telah tangshan berikan kepada tangshan berarti tangshan telah diristui oleh kakek wujudnya dengan teknik rahasia ini mereka yang telah mewarisi akan menerima gelar clear skydolo dan juga merupakan seorang calon ketua sekte sebelumnya tanghaulah yang merupakan calon ketua sekte hautian namun terdapat konflik yang menyebabkan tanghou diusir dari sekte dan teknik ini hanya dapat diwarisi satu orang dalam satu generasi maka dari itulah generasi berikutnya tak dapat belajar dari tanghou teknik ini dikenal dengan great hammer sumeru artinya adalah teknik palu yang dapat menunjukkan kekuatan yang sangat besar tangshan perlahan-lahan mulai mencernak arti nama teknik itu dengan seketika tangshan pun terkejut bahwa kekuatan ini merupakan sikap kekuatan yang memaksakan cincin roh tanghou tersenyum yang mendengar putranya paham dengan arti tersebut dengan kekuatan ini tanghou sangat percaya diri bahkan jika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat seperti contohnya sewaktu melawan doulo buaya emas yang berlevel 98 tanghou juga mengatakan bahwa ia saat ini juga memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengimbangi kian dauliu great hammer sumeru merupakan teknik yang memaksakan kekuatan cincin roh untuk keluar dan dapat melipat gandakan kekuatannya hanya saja teknik ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi para penggunanya dan sama saja dengan tindakan bunuh diri jika ada kesalahan tanghou memiliki satu permintaan kepada tangshan setelah ia menembus level dewa maka tangshan harus menyempurnakan teknik ini sehingga dapat menjadi kemampuan surgawi kemudian tanghou duduk bersilah di belakang tangshan ia akan segera menurunkan teknik ini kepada putranya tersebut awalnya tangshan tak dapat mengendalikan kekuatan ini namun dengan arahan ayahnya ia dapat melewati kesulitan itu di sisi lain doulo buaya emas memerintahkan bibidong bibidong untuk kembali ke aula tetua spirit hal untuk meratapi kekalahannya ini mendengar perintah tersebut mata bibidong kembali menyala dengan tajam selama ini ia tidak pernah menganggap aula tetua spirit hal dan sekarang keenam tetua ini akan mengambil komando atas jali empat sampai imam besar tiba mendengar nama imam besar bibidong terkejut seseorang yang hanya membuat bibidong memiliki ketakutan adalah nama imam besar yaitu kian deulu dengan terpaksa bibidong dan hulena kembali ke spirit hal di dalam internal spirit hal juga terdapat masalah keenam tetua ini tidak menyukai bibidong hanya saja imam besar kian deulu tidak ingin membunuhnya karena bakat bibidong sangat jenius dan memiliki matiasul ganda lalu dulu buaya emas memerintahkan kepada pasukan agar terlebih berhati-hati kedepannya terhadap pasukan kerajaan event duo karena saat ini kekaisara roh ingin agar fundasi mereka tetap terjaga di dalam hati dolu buaya emas masih terdapat rasa gelisah saat kalah berhadapan dengan tang hau dia tidak akan pernah melupakan adegan tang hau saat itu dolu buaya emas sangat menyesal karena dahulu ia tidak memerantah sekte hautian sebelumnya ken dolu pernah mengatakan bahwa musuh sejati spirit hal adalah sekte hautian setelah tiga hari berlalu tangshan akhirnya selesai berkultivasi teknik rahasia great hammer sumeru ia merasakan tubuhnya mengalami perubahan besar akan tetapi levelnya belum dapat menembus level 94 tak lama kemudian show datang ke tenda tangshan sebelum mencapai waktu tiga hari tang hau telah meninggalkan tenda tempat tangshan berkultivasi teknik great hammer sumeru dengan melihat show di depannya tangshan tak dapat menahan diri untuk memeluk show bersambung nah cukup sampai disini dulu videonya jika ada saran dan tanggapan lain kalian kirim di kolom komentar Oke bye 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 bye